Halo, Nisan Datsun Lover, ketemu lagi bersama saya di channel yang satu ini kali ini saya berada di Datsun Cross Datsun sudah banyak lakukan perubahan ternyata pada sisi interior dan juga sisi eksteriornya Datsun Cross ternyata nyaman juga ini terlihat dari beberapa fitur yang ada di Datsun Cross terutama dari segi unitnya sudah berubah ternyata dari yang dulu hanya biasa, sekarang sudah luar biasa makanya kalau tidak beli itu kecewa sekali atau sangat menyesal sekali kalian kalau tidak salah display-nya ini 6,75 inch yang terhubung atau terkoneksi dengan internet bisa smartphone connection maksudnya terus juga ada USB dan yang lainnya dan ini kebetulan saya berada di manual berada di transmisi manualnya Datsun Cross harganya kalau tidak salah ataupun tersikmalanya atau yang sekitarnya itu harganya Rp 165.000.000 dan kalau transmisi CVT-nya Rp 177.500.000 dan untuk transmisinya sendiri dianggap, bukan dianggap sebagus sekali karena sekelas Nissan Matt juga itu tidak pakai CVT tapi Datsun sudah pakai CVT CVT continuous variable transmission jadi tidak ada hentakan bisa edit bahan bakar ke mesinnya juga awet tidak berisik gitu ya jadi kalau yang versi Matic-nya kalau yang manualnya ya manual seperti biasa gitu ya terus yang berbeda dari yang sebelumnya kita lihat di sisi joknya juga berbeda terus ini nih yang bedanya tuh remnya di sini yang remnya di sini kalau dulu kan di sini ini di sini, ini beda juga terus juga dari sisi globebook-nya juga ini beda nih tertutup sekarang ya lebih rapi lebih nyaman, lebih enak terus yang gak kalah dilupain ataupun yang gak boleh dilupain airbag-nya ini ada dua ya dual airbag, jadi di driver-nya juga ada di passenger-nya ataupun numpangnya pun juga ada terus ini yang kekala bagus ada dari auto-lock-nya juga di sini kalau misalkan di belakang-belakang ini bisa di sini semua gitu diaturnya jadi ini memudahkan ketika orang lain yang di belakang turun kita bisa menutup di sini mereka lupa atau menutup kacanya kita bisa operasikan dari sini kalau ada yang gak kalah penting nih kursinya spinal support seat artinya kalau kita berkendaraan jauh itu kita lebih enak aja karena lekukan tubuh kita tuh disangka lebih baik oleh oleh si apa namanya kursi dasung kursi ini gitu terus ada ABS nah ABS jadi menghindari penguncian saat kita ngerem gitu ya ABS terus juga PDC vehicle dynamic control jadi kalau misalnya kita berkendaraan tidak hanya di dalam kota saja ketika kita keluar kota ataupun ketika kita menuju jalan yang tidak terlalu bagus gitu ya supaya tidak limbung itu bagus sekali ada V dibilang tinggi juga tinggi 200 mm glow clearance nya gitu ya jadi kalau misalkan juga kita berjalan atau mengenari ini ke daerah pegunungan ataupun ke jalan-jalan yang tidak tidak aspal itu enak sekali karena ini tinggi sekali gitu ya oh iya auto proyektor lampunya ketika kita masuk ke terowongan jadi dia otomatis jadi yang sensornya dari sini nih ada dari sini dari depan itu sensor dia tuh sensor cahaya yang dimana kalau kita masuk ke dalam apa namanya ruangan yang gelap kita sendiri nah kalau misalkan terowongannya udah keluar lagi ke daerah yang udah apa namanya terang kembali dia op kembali jadi dia auto lamp jadi kita gak usah repot-repot gitu ya terus juga ada ruprel maksudnya untuk menyangga beban di atasnya kalaupun misalkan dirasa banyak banget barang bawaan yang dari luar yang dari masuk ke bagasinya bisa di masing di atas itu bisa menampu 30 kg kita sudah berada di interior dari Daksunukros yang mana kita berada di depan ini ada Daksunukros yang kita sebut tadi ini auto lamp dimana kalau misalkan kita masuk ke dalam ruang yang gelap atau terowong ini dia nyala sendiri ini ada LED signator ya terus juga ditambah lampu LED proyektor misalkan kita berjalan ke tempat yang berkabut atau berhujan besar seperti itu ada kabutnya ini membantu sekali ada problemnya anicom untuk ganti seperti ininya ya seperti madu sarang madu seperti itu karena ini untuk output dan inputnya udara itu bekerja maksimal untuk body kitnya itu lebih sporty untuk body kitnya karena Daksun terus mengutamakan sisi yang sporty kita kembali ke apa namanya spionnya ini sudah menggunakan side turning lamp ya lampu spionnya sudah lebih bagus ditambah dengan antena untuk memaksimalkan frekuensinya jadi seperti itu jadi hasilnya Daksun ini dengan satu wipernya karena satu satu empasan wah kayak tadi ini ya satu empasan seperti itu ternyata tidak meninggalkan bekas apa namanya bekas karet seperti itu jadi tidak ada guratan seperti itu kalau misalkan satu jam seperti ini ini kipasannya lebih lebih bagus hanya meninggalkan dari sudut di sisi aja tidak meninggalkan di tengah kalau dua kan tengah seperti itu nah untuk pelaknya sendiri ternyata pelaknya ini ukurannya 15 lebih sporty lebih bagus lagi kalau misalkan pengen ada apa namanya suka waritem tinggal di set kurang kembali ini lung clear-nya juga lebih tinggi nih ya hampir 200mm harus gulung clear-nya jadi kalau kemedangan apapun Daksun Cross ini tidak apa namanya bagus lah gitu mungkin ditambah side ininya untuk melindungi ditaruh nih terasa udah muatannya banyak jadi bisa ditaruh di atas ini rupelnya Daksun Cross mengutamakan spoiler ya karena dirasa penting ketika kita ketika kita menuju pegunungan itu kelihatan di mobil kita apalagi kalau berkabut karena menggunakan eee high mount stop lamp jadi kelihatan ada lampunya ada garisnya disininya wiper belakang juga ada untuk menghindari eee apa namanya penghalang di debu atau hujan gitu kan kalau misalkan udah berdebu terus ke hujan atau suka ada kotoran ini bisa disapu jadi kelihatan dari spoiler itu dari spoiler dalam kelihatan lebih luas sekali ciri hatinya masih tetap Daksun dengan logo seperti ini depan belakang tidak cuman cross kalau dulu ada gambar-gambar apa sekarang udah gak ada cross aja dengan emblem yang bagus gitu ya dengan yang timbul ini lampunya juga ada beda sensor partinya juga ada jadi ini mobil komplit sekali nah nah ini bagasinya mungkin seperti ini ya ini contoh saya barang bawaan seperti ini bagasinya mungkin agak kelihatan eee sempit cuman ini bisa diakali kalau misalnya kita ini gak bisa dipakai orang ini bisa dipakai barang ini funksibel walaupun misalkan orangnya nyampe tengah penumpangnya ataupun yang ada di dalamnya ini bisa dipakai barang ada bisa di selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!